Pada pidatonya di pembukaan kembali pabrik pupuk Iskandar Muda, Presiden Jokowi beberapa kali meninggikan suara. Ia berulang kali menyebut masih banyak menerima keluhan dari petani dan masyarakat. Akhir-akhir ini, setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah, ketemu petani selalu yang disampaikan adalah Pak, pupuk enggak ada, Pak, pupuk harga tinggi. Kalau enggak ada, kalau supply-nya turun, artinya harga pasti naik otomatis. Apalagi yang bersubsidi. Inilah problem besar kita yang harus kita atasi. Kemudian saya melihat di sini, di Aceh, ada dua pabrik pupuk yang berhenti. Aceh, ASEAN, Pertilizer, dan pupuk Iskandar Muda. AAF sama PEM berhenti. Tanya, problemnya apa? Ini sudah sejak 2005, Pak. Problemnya gas. Apakah kita kalau enggak cukup gas kita dari dalam negeri, apakah enggak bisa kita impor? Biar pabriknya ini jalan. Saya enggak tahu. Berpuluh tahun, bertahun-tahun, kita diemkan saja. Aset sebesar ini, itulah yang saya tugaskan saat itu kepada Menteri Erick Toher. Untuk bisa dijalankan dua-duanya. Keluhan yang dimaksud Presiden adalah minimnya ketersediaan dan tingginya harga pupuk. Kepala negara menilai, hal tersebut merupakan masalah besar di dalam negeri. Ia berharap pengoperasian pabrik pupuk yang berhenti berproduksi menjadi solusi. Masalah ketersediaan pupuk di dalam negeri luntas dengan beroperasinya pabrik pupuk NPK, PT Pupuk Iskandar Muda, atau PIM. Menurutnya, kapasitas produksi pabrik tersebut mencapai 570 ribu ton per tahun. Presiden Joko Widodo mencatat pupuk yang berasal dari produksi lokal saat ini hanya mencapai 3,5 juta ton per tahun dari total kebutuhan sebanyak 13,5 juta ton per tahun. Ia berharap pupuk yang diproduksi oleh PIM di DIAC dapat mencapai 1,14 juta ton per tahun. Saya ingin agar kapasitas yang ada di sini, 570 ribu ton kali 2, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar. Sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan. Presiden Joko Widodo mencatat anggaran yang dikucurkan agar pabrik NPK PIM kembali beroperasi mencapai 1,7 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan alat produksi dan perbaikan pelabuhan utama dekat pabrik tersebut. Presiden Jokowi mengakui harga gas alam saat ini sedang tinggi. Ia menilai turunnya harga gas dapat menyelesaikan masalah produksi pupuk di dalam negeri. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta komitmen Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia, dan Manajemen PIM.